Halo guys, kembali lagi di Kentang Tech Channel dan ceritanya beberapa hari lalu saya coba hunting VGA bekas di Tokopedia. Ini biasa saya lakukan kalau pas lagi pengen bikin konten rakit PC yang banyak disuka. Kebetulan, stok VGA bekas di studio juga itu sudah nggak ada. Selain itu, sengaja saya coba limit budget untuk beli VGA-nya di kisaran 1 juta hingga 1 juta 400 saja. Nah, setelah kita set harganya, ini ada beberapa list yang muncul di sana. Nah, beberapa di antaranya ada RX 580 8GB yang harganya sekitar 1,1 jutaan. Pas saya cek, ternyata ada beberapa varian merek di dalamnya. Ini RX 580 yang Pure 580, bukan yang RX 580 2048 SP yang banyak beredar barunya dari merek Furion, Phenomenic, atau iSuric dan sejenisnya. Nah, walaupun harganya termasuk murah, tapi menurut saya untuk RX 580 bekas dengan opsi varian yang banyak seperti ini, agak risk kan, ini bekas mining. Saya nggak mastiin kalau ini bekas mining ya, hanya khawatir saja. Jadi yang ini saya skip dulu. Kemudian pilihan lain ada juga Colorful GTX 1050 Ti 4GB DDR5. Harganya itu Rp 1.350.000. Berasa agak mahal ya memang, tapi kenyataannya memang harga 1050 Ti bekas itu sekarang ada di kisaran harga seginian. Untuk barunya sendiri, 1050 Ti itu harganya di kisaran 2,1 hingga 2,3 jutaan. Di sisi lain, 1050 Ti adalah salah satu VGA yang jarang dipakai mining. Jadi kemungkinan ini VGA bekas mining itu kecil sekali. Walaupun demikian, spesifikasinya itu memang nggak yang terlalu powerful, atau boleh dibilang masih agak nanggung. Di harga yang mirip, saya sendiri mungkin bakal milih RX 580 2048 SP yang baru, yang harganya itu ada di kisaran 1,5 jutaan. Walaupun TDP lebih boros, tapi secara performa RX 580 2048 SP masih jauh lebih baik. Terus ada pula opsi lain, yaitu GTX 1060 yang versi 3GB. Harganya itu Rp 1.150.000an. Untuk performa ini agak lumayan lah ya. TDP juga nggak boros-boros amat. Cuma memang, karena ini yang versi 3GB, jadi untuk game-game kekinian pastinya agak ngos-ngosan juga. Kalau bisa, kita cari yang versi 6GB. Cuma harganya itu mirip-mirip dengan 1660 Super, yaitu di kisaran 1,7 hingga ada yang jual di harga 1,6 jutaan. Nah, yang kita tahu, game-game sekarang itu VRAM 4GB aja udah berasa kurang, apalagi yang 3GB seperti ini. Tapi, kalau VGA ini cuma dipakai main Valorant, Genshin, Wuthering Wave, atau GTA V, ini masih kuat dan aman. Jadi, kita coba lagi cari yang lainnya. Selain beberapa VGA tadi, kita juga sempat nemu postingan yang ada 5700 XT 8GB. Cuma, ini postingan jualannya itu agak sedikit menjebak. Jadi, harga yang ke-highlight itu Rp 1.155.000, dan ternyata yang Rp 1.1 jutaan itu VGA yang RX 570-nya. Sedangkan RX 5700 XT-nya masuk ke dalam opsi pilihan merek dengan harga Rp 2.2 jutaan seperti ini. Ini udah pasti saya skip. Setelah agak lama mencari, akhirnya ketemulah saya sama postingan yang satu ini. Dan ini adalah MSI GTX 1650 DDR6 Ventus OC Edition. Harganya cukup menarik, menurut saya itu di Rp 1.350.000. Dalam kondisi baru, VGA ini juga masih ada yang jual di kisaran Rp 2.2 hingga Rp 2.4 jutaan. Selain itu, secara umur dan spesifikasi, GTX 1650 ini termasuk VGA yang rilisnya gak lama-lama banget juga. Dia dirilis pertama kali itu di tahun 2020. Kemudian untuk spesifikasinya, base clock-nya udah lumayan banget untuk PC-PC kelas menengah ke bawah. Jadi dia punya memory clock itu 1500 MHz. Dan bandwidth-nya juga termasuk lumayan, yaitu sebesar 192 gigabit per second. Akhirnya saya putuskan untuk ambil yang ini aja. Dan di postingan ini, kelihatan sudah terjual karena itu saya yang beli. Singkat kata, singkat cerita, akhirnya paket VGA-nya saya terima di studio KentangTek. Jadi ini kita mau unboxing sekalian tes. Video ini saya buat juga dalam kondisi mentahnya itu langsung di-record biar gak terputus. Sebagai bukti, kalau misalnya barang yang saya terima kondisinya gak sesuai yang di-postingan, saya bisa ajukan klaim di Tokopedia-nya. Jadi ini kita record aja di meja teknisi yang biasa dipake bongkar pasang serta ngecek-ngecek hardware. Jadi ya mohon maaf kondisinya agak kotor seperti ini. Baiklah, jadi paketnya kita buka dulu. Oke, jadi sejauh ini aman ya. Ini VGA GTX 1650 yang dikirim ke kita. Secara fisik sama persis dan gak ada yang aneh-aneh. Kalau saya lihat lebih detail, kondisinya juga masih bagus, bersih, dan mulus. Bagian hitsing-hissing-nya itu hampir jarang banget ada debunya, terawat, dan ini sepertinya sesuai dengan deskripsi yang orangnya tulis di postingan Tokopedia-nya. Kemudian kita lihat di bagian belakang itu ada segelnya. Dan di segelnya terlihat kalau VGA ini itu dibeli bulan Desember tahun 2021. Kesekarang berarti sudah hampir sekitar 2,5 tahunan. Jadi termasuk lumayan banget dan seperti prediksi saya, usia VGA-nya masih terhitung muda. Secara hitung-hitungan kasar gak terlalu lama dipakenya. Untuk resiko bekas mining juga secara teorisi ini kemungkinan kecil ya. Karena memang mining high street GTX 1650 itu gak yang gede. Bahkan termasuk boleh dibilang kecil. Malahan yang banyak dipakai mining itu si kakaknya yaitu GTX 1660 Super atau GTX 1660 Ti. Sekarang kita mau coba langsung pasang ini VGA dan tes ke rig yang udah saya siapin di meja ini. Jadi ini sebenarnya videonya tanpa putus sama sekali seperti yang saya bilang tadi. Cuma karena udah masuk proses editing, jadi kita bikin transisi biar lebih rapi. Oke sekarang kita pasang VGA-nya seperti ini dan ini udah kita pasang dan siap dinyalain. Gak usah nunggu lama-lama langsung kita gas nyalain aja PC-nya. Baiklah sejauh ini aman ya, VGA-nya muter fan-nya dan ini udah mau booting ke dalam Windows. Dan berhasil masuk ke dalam Windows-nya. Tapi ini belum selesai, kita mesti coba install driver dulu. Untuk driver saya langsung download aja di website resminya Nvidia. Supaya bisa dapet driver terupdate atau terbaru dari VGA GTX 1650-nya. Jadi ini drivernya udah ketemu dan kita langsung install aja. Installnya juga gak pake lama ya, kita tinggal next-next aja. Nah kalau layar udah berkedip hitam gini, ini adalah saat-saat paling menegangkan. Karena pas proses ini driver VGA-nya itu akan bener-bener masuk ke dalam Windows-nya. Dan Alhamdulillah sampai sejauh ini VGA-nya bisa diinstall driver-nya dengan aman. Oke udah beres, driver VGA-nya udah terinstall dengan sempurna. Langkah selanjutnya kita langsung benchmark. Untuk benchmark saya gak aneh-aneh, saya tes running pake 3DMark aja. Oke kita langsung tes running benchmark dulu dan tunggu hingga selesai. Kita biarin tes-nya sampe selesai. Jadi ini pas ngetes, sempet saya tinggal PC-nya keluar agak lama, sekalian kita running. Dan pas sampe lagi di studio, saya cek, Alhamdulillah VGA-nya aman dan download tes awal. Untuk time supply sendiri, dapet skor 4063 dan firestrike kita dapet skor 4533. Kemudian disini kita kasih liat suhu VGA-nya pake HWinfo. Dan Alhamdulillah juga, suhu VGA-nya itu aman banget. Dia punya suhu minimal di 37 derajat celcius. Dan suhu maksimal pas kita genjot pake 3DMark selama beberapa kali itu, suhu maksimalnya ketahan di 65 derajat celcius aja. Jadi kita bisa ambil kesimpulan kalau ini VGA bener-bener aman dan sesuai deskripsi penjualnya. Di sini biasanya untuk ngetes VGA bekas seperti ini, kita langsung, apa ya, bahasa jawanya itu panjer atau kita drill, nyalain terus-menerus. Baik itu buat nonton Youtube, main games, dan sebagainya. Kadang itu kita nyalain VGA hingga 24 jam gak dimatikan. Ini untuk bener-bener memastikan kalau VGA bekas yang kita beli itu betul-betul aman. Karena kalau VGA dengan garansi off begini atau garansi personal, kita harus manfaatin betul waktu garansi yang dikasih sama penjualnya. Misal, garansinya itu cuma 2x24 jam atau 3x24 jam. Selama waktu itu kita coba tes VGA-nya dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin. Karena itu bentuk ihtiar kita juga untuk bener-bener memastikan kalau VGA yang kita beli itu oke dan aman. Di luar waktu garansinya nanti, kalau ada apa-apa itu udah resiko kita beli VGA bekas. Untuk itulah, kita harus bener-bener hati-hati mencari VGA bekas yang banyak dijual di marketplace. Mulai dari cari seller yang aman, cari VGA yang pas dengan kebutuhan dan budget kita, dan terakhir pas VGA-nya sampai kita tes dengan cara sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin. So, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat dan kalian suka. Terima kasih udah nontonin video ini. Sampai habis. See you in the next video. Adios dan jangan lupa semangat setiap hari.